don't forget like comment and subscribe Oke Oh kali ini saya mendapatkan garapan pemasangan dobel din merek karman apa itu karman karman itu kar adalah mobil man adalah manusia jadi kermen ya oke ini dia soketnya guys soket yang berwarna-warni sama seperti ini tuh arahnya ke speaker untuk soket yang ini arahnya ke daya Oke jadi merah itu untuk ACC ACC itu output dari Hai kunci mobil pertama kunci kontak mobil pertama untuk yang kuning itu langsung ke jalur B plus aki ya dan untuk yang hitam itu arus min atau masa atau negatif jadi begitu guys jadi gunakan tiga kabel saja dari dayanya ya Nah ini dia remote-nya ini harganya guys harganya ini kata orangnya beli di Surabaya guys harganya sekitar 600 ribu rupiah ini dia bat apa remote-nya ya nah trara tralang ini dia double din nya double din ini dilengkapi dengan fitur-fitur saat ini guys Bluetooth USB micro SD dan ini sudah enggak ada DVD player nya ya guys jadi gaus nggak pakai kaset sudah ya sudah enggak zaman di tahun 2022 ini pakai kaset VCD atau DVD ini jalur input dan outputnya untuk RCA ya ini ini untuk soketnya yang tadi sudah dibedakan oke guys langsung saja kita ke TKP guys kita ke lokasi mobilnya seperti ini guys ini player yang lama ya kita lepas dulu guys seperti ini cara melepasnya guys kita saat ini memasang pada mobil Senia 2005 guys jadi calang lepasnya gini guys ini agak susah ya karena jarang dibuka jadi cara bukanya itu dari bawah seperti ini ya saya cepatkan videonya biar tidak menunggu terlalu lama nah seperti ini guys kita lepas dulu baut-bautnya ya kita lepas dulu scrubnya ini guys biar gampang guys kita lepas dulu soketnya ini soketnya ya guys nah ini juga dibedakan guys jadi enak nanti masangnya ya ini soket speaker sama daya sudah dibedakan kita eksekusi dulu kabel untuk untuk speaker ya jadi untuk kabel speaker itu warnanya biasanya itu sama guys semisal warna hijau dan hijau garis itu speaker guys main plus gitu guys jadi untuk doberdin yang baru ini gampang masangnya tinggal samakan saja kabelnya dengan kabel yang lama ya untuk speaker biasanya itu warnanya kabelnya itu sama-sama guys misalnya hijau dengan hijau celeret atau hijau garis ya jadi nanti aslinya melawan apa merah atau merah garis itu gak apa-apa intinya sama-sama kan aja oke guys nah ini kan saya pasang dulu yang ini ya guys warna ungu abu-abu hijau jadi itu dua warna satu speaker dua warna satu speaker begitu guys nah ini saya contohkan ya ini saya sambung guys ya warna abu-abu ya abu-abu dan abu-abu celeret melawan warna pink dan pink celeret ya gak apa-apa jadi acak saja gak apa-apa yang penting warnanya itu sama-sama oke guys nah setelah disambung terus dirapatkan dengan tang kemudian kita berisolasi seperti ini guys biar tidak ada hubung singkat oke guys jadi empat warna ya delapan warna itu ya empat pasang gak gitu guys nah semua mobil keluarga itu biasanya ada empat speaker jadi ada empat pasang warna ini guys seperti ini guys ya kita pasang dulu kabel speaker nya biar gampang ya pokoknya kalau ngerjakan apapun itu yang gampang dulu aja guys biar waktunya itu gak terbuang untuk yang sulit begitulah kiranya guys oke guys lanjut guys sekarang warna hijau dari socket dopedin ya ini warna putih ya melawan warna hijau dari dopedin begini guys oke guys kita selesaikan dulu untuk jalur speaker nya ya karena kalau masang speaker ini keliru yang gak apa-apa efeknya gak bunyi ini atau bunyinya kurang enak gitu aja tapi kalau nanti masang dayanya guys harus betul guys kalau kalau salah guys ya dopedin dopedinnya itu langsung hangus langsung langsung rusak guys karena ini satu daya guys ya kita lanjutkan untuk mengupas kabel socket satunya ini ya yang untuk jalur speaker dulu aja biar gak bingung ya nah ini ada warna merah nah ada warna hijau tinggal warna merah dengan warna hijau ya yang dari aslinya ini kita kupas dulu soal si hitamnya kemudian kita kupas ya guys seperti ini kita kupas ini saya cepatkan biar yang nonton gak bosan ya jadi intinya itu disamakan kabelnya guys kalau ingin yang ini pelan videonya tinggal kurangi aja kecepatannya ya ini masih tahap penyambungan sepikir sama kayak yang awal tadi ya kita rapatkan pakai pakai petang guys oh iya guys jangan lupa ya bagi yang belum subscribe ya tekan tombol subscribe ya guys nah ini saya isolasi dulu ini saya sudah sambung kalau mengisolasi pastikan tidak ada kabel yang yang muncul nanti biar gak connect gak nyambung sama body ya nanti biasanya kalau nyambung sama body itu suara speaker nya greg-greg begitu guys tapi gak rusak cuma greg-greg aja itu pertanda ada jalur speaker yang connect sama ground begitu guys nah ini guys ya tinggal satu warna ini satu set warna ya kita sambung dulu kita isolasi dulu guys biar tidak ada hubung singkat pastikan isolasi baik dan benar nah ini isolasi terakhir untuk jalur speaker ya nah sudah selesai ini untuk jalur speaker ya guys nah sekarang guys kita tinggal mengatur jalur daya nah kita cek dulu ya jalur dayanya ini ya nah dayanya yang mana jalur kontak mana jalur ground mana jalur masa mana ya nah kita sudah tahu kalau sudah tahu tinggal potong-potong yang ini intinya ada tiga jalur guys kita cek menggunakan nafo ya biar tidak salah coloan hitam taruh di bodi coloan merah cari jalur plus dari baterai nah ini guys jalur plus dari baterai saya sambung dulu biar aman nah kalau ke double day ini itu warnanya kuning guys jalur plus dari dari baterai ya jadi jalur plus dari baterai itu maksudnya gini guys meskipun kunci kontak mobil itu dilepas itu tegangannya ada nah itu namanya jalur plus dari aki dari baterai kalau yang warna merah nah warna merah ini guys ya itu jalur plus dari kunci kontak nah biasanya ada tulisan ACC gitu guys nah untuk yang warna pink ini guys disambungkan dengan kabel ground biar videonya gak error nanti ya kalau warna pink dari doped ini tidak disambung nanti ada tulisan pengamanan gitu guys ada proteksi gitu guys harus saat berhenti ngetelnya gitu gitu guys oke guys kita isolasi dulu ini jalur negatif ya jalur masa sudah sudah kita sambung nah terakhir terakhir guys ini jalur yang positif ya yang positif dari kunci kontak oke ya mohon maaf bahasa saya agak gak karu-karuan ya tapi coba dimengerti ya intinya saya itu pingin bahasa sederhana tapi saya juga bingung menyampaikannya jadi gini ya kalau kalian kurang jelas silahkan ditanyakan komentar saja ya nah kalau sudah selesai semua guys kita coba ya kita coba nyalakan ropedinya guys nah kalau sudah nyala itu berarti pemasakan daya sudah benar kalau sudah muncul suara itu sudah benar jadi gitu guys pokoknya kalau bisa yang pemasakan daya itu pastikan benar ya kita coba dulu untuk ngetel ngetel flash disini ya nah ini sudah guys sudah nyala ya sudah ada suaranya sudah normal ya jadi cuma begitu caranya yang tadi ya pengawatan atau diagram wiringnya ya kita coba musiknya ini sudah sudah enak didengar sudah nyaman untuk video videonya ya sudah normal radionya juga sudah bunyi jadi ini memang beli baru ya jadi ya pasti normal lah kalau gak normal gak dijual sama orangnya oke guys kita kita coba-coba setting setting ya kita cari settingan equalizer ini saya coba-coba untuk suaranya ini memang saya tidak beri suara ya guys karena pasti copyright guys ini guys karena ini musik cipta orang ya saya kasih musik untuk copyright aja ya oke nah kalau sudah selesai guys kalau sudah dirasa normal semua nah kita tinggal menyatukan kabel-kabel diisolasi jadikan satu biar rapi biar tidak ada hubung singkat ya nah gitu guys nah sekarang guys tinggal modif pangkonnya modif pangkonnya ya pangkon dudukan ke bodi mobilnya ya guys seperti ini guys nah kita pasang lagi seperti ini ya jadi kalau garap seperti ini guys itu jangan terburu-buru santai saja kalau kalian terburu-buru takutnya kesalahan pada wearingnya pada sambungan kabelnya oke guys kalau ini cuma pangkon saja jadi gak ada bahaya cuma nanti pas atau gak pas saja lokasi dudukannya ya oke guys kalau ada pertanyaan jika kalian bingung atau ada pertanyaan lain gak masalah guys di luar kontek di luar tema video ini gak ada masalah ya pokoknya kalau saya sempat pasti saya balas guys nah kita pasang dulu ya baut pangkonnya ini kalau gak pas tinggal ditaruh di sebelahnya sebelahnya gitu guys soalnya soalnya ini cuma pangkon saja jadi pasti rapat karena ini diapit guys kita pasang untuk satu ya samping satunya ya guys sebenarnya sebenarnya masangnya itu gampang guys yang sulit itu tempatnya kan mobil itu kecil guys ruangan mobil itu kecil sempit ya kalau besar ya aw lah guys ya oke nah guys kalau sudah dipasang pangkonnya seperti ini ya jangan lupa dirapatkan untuk bautnya biar tidak kenrol biar bautnya gak jatuh ya sekarang kita pasang soket-soketnya dulu soket speaker sama soket daya tadi ya kemudian kita pasangkan seperti ini guys ya nah sudah mantap ya guys kita pasang soket-soketnya dulu ya guys jangan lupa antennya ya kalau perlu radio biar tinggal mindah jadi antennya tetap kalian pasang jangan dilepas oke kita pasang dulu bautnya skrupnya kemudian kita pasang kita lihat dulu ya amankan dulu kita buang dulu ini plastik yang ini ya guys karena aslinya itu dopedin kecil guys jadi bawahnya dopedin itu ada wadah untuk kaset kaset pitak begitu guys coba kita lepas dulu soket-soketnya ya namun kalau sulit eh langsung saja kita pegah-pegah ngelepas soket ya karena ini soketnya terlalu banyak jadi cobalah jajah langsung kita eh langsung kita bengkokkan ya kita potong kita coba langsung saja kita bengkokkan ya untuk plastiknya ini karena ini cuma plastik nah ini sudah saya bengkokkan tadi ya sudah lubangnya sudah pas sudah sip ya nah sudah terpasang guys sudah mantap guys oke guys tinggal merapatkan saja ini guys coba kita rapatkan ya kita paskan posisinya guys ini kayaknya posisinya kurang pas ya guys nah setelah pas kita pasang jadinya kalau untuk pemasangan hmm poknya ini kalian atur sendiri saja ya karena ini berbeda-beda keadaan nanti kondisinya oke seperti ini guys sudah mantap kan ya kita coba nah ini sudah muncul logo carmen kita tancapkan flashdisk nya ya nah sudah nyala guys ya kita coba video ya sudah nyala sudah mantap sudah josh ini memang sengaja saya nggak nggak munculkan suaranya karena pasti ini nanti di copyright sama pihak YouTube guys oke guys yang penting cara pemasangannya itu sama guys kalau ada pertanyaan langsung saja kalian bertanyakan di kolom komentar ya guys jangan lupa dukung channel kami ya guys semoga bermanfaat guys semoga berguna terimakasih guys terimakasih guys terimakasih